Saya ingat, waktu ini kan, apa namanya Pandit dapat mengunggah video kayaknya di-share lumayan, itu sampai 25 kali ya di sosial media Facebook. Itu tentang cara untuk merasakan getaran vibrasi suatu tempat di atangannya. Saya coba itu sesuai dengan tutorial yang Pandit berikan itu sampai sekarang, dah bisa-bisa. Kira-kira, di mana itu kesulitannya atau bagaimana? Jadi memang kalau kita bergelut apa namanya, di dunia kebatinan. Olah nafas, kanuragan salah satu yang harus kita kuasai adalah, yaitu kepekaan di kedua tapak tangan karena ini sangat berperan sekali ketika kita menjadi praktisi melakukan apa namanya, pengobatan atau kalau memang ini sudah aktif apa namanya, sakra yang ada di kedua tapak tangan aktif, kita sangat sensitif sekali merasakan getaran energi baik itu negatif, positif apalagi kita pergi ke suatu tempat-tempat yang angker itu sangat kita rasakan. Biasanya akan ada pusaran angin kalau kita sering melatih apalagi pas kalau kita sembahyang begini itu tangannya kayak ada pusaran angin keras nah kalau di apa namanya kalau tangan setelah kita latih kita apa namanya kedua tangan di apa namanya di dekatkan itu akan seperti ada gelombang apa namanya bola udara ya gelombang gelombang energi yang pribadi pernah dulu itu di di saya dua dapat juga ada yang seseorang memberitahu saya coba itu memikirkan bahwa di sini ada seperti di gelombang yang tiap-tiap anak-anak itu saya coba tapi tidak terlalu apa namanya tidak terlalu merasakan itu ada terlalu tapi manfaatnya apa manfaatnya bahasanya apa ya kemana ini diarahkan untuk apa itu makanya ada yang berkata apakah itu bisa digunakan pengobatan bisa bisa sekali karena di karena di saat pengobatan itu kita akan menyalurkan energi menyatukan pikiran dengan energi peranah ini akan berfungsi kalau kita hanya menggunakan pikiran tetapi ini tidak aktif jadi juga tidak terlalu efektif kita tidak akan bisa merasakan jadi intinya kalau melatih apa namanya kepekaan kedua tapak tangan itu kita harus memadukan pikiran konsentrasi kita dengan energi nafas dengan peranayama kalau hanya memikirkan kalau hanya memikirkan ada gelombang udara di sini dengan pikiran tanpa kita menggunakan peranayama pernafasan itu tidak akan sesuai dengan hasil yang maksimal pernafasan dengan apa namanya konsentrasi kalau hanya memusatkan pikiran ini memusatkan pikiran dengan tanpa menggunakan teknik peranayama pernafasan itu tidak akan mendapatkan hasil wah bisa jadi karena waktu itu saya fokus sampai segi untuk merasakan ini tetapi ya tidak benar-benar pernah ada bisa membayangkan mungkin membayangkan tapi belum benar-benar merasakan membayangkan ada itu tetapi tidak benar merasakan dengan panca indera efeknya itu belum bisa yaitu makanya banyak yang komen-komen di postingan saya tapi beberapa komentar dia mereka sudah sangat merasakan vibrasi dari apa yang dia latih karena disini selain ketujuh cakra pertama itu ada puluhan cakra di dalam tubuh kita termasuk di kedua tapak tangan nah ini harus diaktifkan dengan dengan menyentuh ini terus disentuh di setengah ini itu diputar ini bisa dilakukan di saat kita apa namanya acara santai santai sentuh kemudian gosokkan karena dengan menggosokkan ini akan muncul hawa panas panas kemudian kita tarik tutup penenggangkan kemudian tutup itu kita lakukan secara berulang-ulang ini akan terjadi apa nama kontraksi ketaraan energi ini akan semakin kuat kita harus mengkombinasikan antara pikiran dengan nafas kalau kita hanya menggunakan pikiran tanpa menggunakan nafas saya yakin tidak akan ada hasil jadi ini yang perlu kita cermatkan mati kita latih selain konsentrasi kita harus menggunakan nafas kita ketika merenggangkan kedua terapak tangan itu kita harus menarik nafas tahan ini jangan sampai lembek jangan sampai ketika ada nafas ini kuat kunci kuat seperti ini kunci 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 jadi jangan lembek gini itu tidak akan apa namanya cakra disini tidak akan tercentuh dengan baik jadi ini ini kuncinya harus kuat itu kuncinya jadi teman-teman pada waktu narik narik nafas begini tahan sejenak terus kuatkan selama yang kita bisa terus kemudian lepas nafas perlahan nafas perlahan sambil kita membayangkan bola gelembung udara gelembung udara kita bayangkan nanti apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi itu yang akan kita rasakan nah jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman apakah ini nanti kita bisa gunakan untuk sebagai pengobatan tentunya bisa jadi anda harus melatih secara tekun disiplin setiap hari ini ketika anda menyentuh si sakit orang yang sakit tidak perlu anda menyentuh tubuhnya cuma hanya merabas sekian sentimeter ini akan mencari sakitnya dimana energi negatif ini tangan ini akan bergerak dengan sendirinya kemudian dimana ada benturan energi yang tidak selaras positif ketemu negatif itu akan seperti ada pusaran angin jadi itu sangat dirasakan berarti disanalah titik energi yang harus kita bersihkan setelah ketemu misalkan setelah ketemu dalam badan seseorang kita ada energi yang sudah bisa kita pusatkan kita coba dekatkan dengan badan seseorang yang sakit misalkan ditinggang tetapi energi tangan kita itu diharapkan sampai terdekat ternyata dipunah yang bermasalah itu setelah kita menemukan titik si sakit itu bagaimana dengan energi kemudian kita tarik kita tarik tarik nanti kita putar ke arah kanan kita putar ke arah kanan kemudian kita bayangkan menyerap apa namanya gumpalan asap tarik bayangkan masuk ke dalam tangan kita di saat menarik di saat menarik itu kita tarik nafas sepelahan kemudian buang lagi kemudian tarik lagi terus seperti itu jadi itu nah tentunya ini harus dimatangkan dulu apa namanya keaktifan chakra yang ada di lapak tangan biar kita betul-betul merasakan seperti halnya di tempat ini ya di tempat rumahnya wilayahari begitu saya masuk itu energinya bagus bagus kenapa saya katakan bagus karena biasanya kalau kita masuk ke rumah-rumah kalau ada energi negatif itu biasanya chakra yang ada di tangan kiri ini dia berputar itu artinya ada energi yang tidak bagus disini berputar itu otomatis ya otomatis ketika kita memasuki satu tempat itu tanpa kita berpikir bahwa kita sedang mengkonsentrasikan diri pada energi itu otomatis dia kontak kalau kita sudah terlatih kalau sudah terlatih dia akan aktif dengan sendirinya begitu masuk ini pasti ada pusaran angin atau terasa seperti ada apa namanya ngerinit apa getaran ya getaran itu akan terasa atau separuh tubuh kita ini ada kayak apa namanya bulu ini bangun kalau biasanya secara umum kalau kita pergi ke tempat yang dalam tanda kutip angker atau ya bagaimana biasanya kan bulu kuduk saja secara normal bulu kuduk kita berdiri kan ada perasaan ini tetapi ketika kita sudah mempelajari teknik kepekaan terhadap energi itu otomatis di tangan juga itu yang saya rasakan di intinya kalau anda ingin merasakan anda harus melatih secara tekun dan disiplin setiap hari walaupun hanya 10 menit 15 menit itu sudah sangat bermanfaat setiap hari anda harus kombinasikan dengan pikiran dengan nafas kekuatan pikiran dengan kekuatan peranan ini harus kalau anda hanya menggunakan kekuatan pikiran tanpa nafas itu hasilnya tidak bagus jadi tidak maksimal mungkin membutuhkan waktu yang agak lama tapi kalau anda bisa mengkombinasikan konsentrasi anda dengan pernafasan yang bagus seru-sirunya saya yakin itu akan membuahkan hasil yang cepat prosesnya agak lebih cepat jadi tidak ada istilahnya menggunakan rangkaian mandra atau apa ada dua alternatif dua cara yang pertama kita hanya menggunakan konsentrasi dan nafas yang kedua nanti itu akan berkesinabungan jadi langkah awal bagi pemula ini dulu dipelajari ini teknik dasar kemudian kalau ini kita kuasai baru kita akan kita akan pelajari kejenjang yang lebih berikutnya ya kita bisa pakai mantra kalau kalau biasanya kalau kita mau mendeteksi mendeteksi tempat-tempat kita bisa apa namanya secara langsung merasakan atau kita bisa mendeteksi seperti ini dimana ada getaran energi yang tidak bagus itu akan terasa akan terasa kuat sekali ya mungkin itu nanti teman-teman yang yang memiliki pertanyaan apakah ini bisa dipakai untuk pengobatan bisa ya sepertinya ini bagi yang pribadi yang belum menekuni hal-hal kebatinan baru cari bati saja cari untung saja ini memang perlu latihan yang banyak sangat sekali ya menarik bagi saya dalam artian begini walaupun kita tidak bertujuan untuk jadi balian lah istilah baliannya tetapi ini kan sangat berguna untuk diri sendiri untuk keluarga ketika kita bisa mengaktifkan cakra yang ada dalam tangan itu setiap kalau cuma sakit yang sedikit-sedikit kita mungkin bisa bantu teman untuk melakukan sewa atau pelayanan bagi saya pribadi ini menarik sekali tadi terima kasih pandit juga sudah memberikan ulasan yang cukup simple sangat sederhana dan gampang untuk dipraktekan para sahabat yang lagi menonton video ini juga saya kira sangat tertarik dan ingin lebih banyak tahu tentang hal tersebut karena ini simple sangat simple sekali begitu tetapi dalam prakteknya memang diperlukan latihan yang lebih banyak lagi jadi tidak ada mantra untuk lepar mantra tidak ada mantra kita cukup dengan menggunakan daya konsentrasi dan pernafasan itu saja nanti kalau yang ingin tahu mantra mungkin nanti silakan komen di linknya ya di channel di channel saya nanti mungkin saya nanti akan kasih mantra khusus kalau ada mungkin nanti kita buat dari beberapa pertanyaan para sahabat itu di kolom komentar atau nanti bisa kontak langsung lewat telepon atau WA kita buatkan video yang sederhana seperti sekarang untuk mengulas di episode selanjutnya jadi ada berjenjang saya kira ini membantu juga para sahabat yang menekuni hal-hal seperti ini dineenya sekali lagi untuk diri sendiri tidak untuk ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya mungkin itu ya untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai tentang apa namanya cara melatih kepekaan tangan nanti buat teman-teman yang menonton video ini yang menyukai silahkan kalau yang ingin mengetahui lebih lanjut silahkan anda bisa kirim lewat WA kalau mau mantra nanti saya akan kasih itu mungkin nanti ya kalau bisa datang langsung tapi saya bukan seorang guru saya hanya penekun ya intinya saya ingin berbagi berbagi pengetahuan nah jadi itu untuk mungkin cukup untuk kali ini ini sudah jam jam satu jadi nanti saya akan lanjutkan ke video-video berikutnya silahkan cek ya cek link di linknya wirahari kita tutup ya pertemuan kali ini dengan para mesanti om om santi 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 terima terima terima